Youtuber Oh Youtuber Star Vision kan? Oke Dari dari siapa? Masih inget ga? Lupa, dari dari siapa? Lupa Oh my god Gimana mau dipercaya di industri video kalo lu direktnya lupa? Ya pantes aja lu mudah dilupain juga Gimana sih? Itu tuh batu loncatan buat dulu Terima kasih semua udah nonton episode kali ini Dalam hidup sepanjang karir Pasti lu pernah Kalimatnya gimana ya? Sorry, sorry Di otak gue tuh udah ada kalimat bagus Cuma aduh I'm so sorry Halo semuanya kembali lagi di Viniar Episode kali ini bersama Reza Rahadyan dan Lukman Sarde Hai Selamat datang It's an honor Wiss Abangnya latihan itu 2 jam tadi It's an honor H nya ga usah disebut Oh iya Buat kalian Hane Duit ya Katanya Marlo itu udah deket sama Reza ya? Bro Eja nih sama gue waktu itu Eja Eja bro Eja bro Iya Bukan 4D 5D 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 dimensional Iya Bener Halu namanya Iya delusional ya Waktu itu Mas Reza pernah ke Follix Kita ngomongin soal FFI juga Mas Sekarang akhirnya ada Mas Lukman Sardi Jadi kita singgirkan dulu sedikit kita ke Mas Lukman Sardi ya Iya Maksudnya kan kalo kalian kepo nonton episode sebelumnya Iya Tuh Promo ya promo ya Iya promo dikit Mas Soalnya agak kurang viewsnya Udah gue bilang Sorry sorry Dia apa yang dibilang ganti host kayaknya gitu Makanya kan ada gue sekarang Makanya makanya sudah bawa backingan Supaya kalo saya salah yang salah berdua Iya Kecepatan ya Mas Lukman Kita mau nanya Mas Lukman Dia Iya Mas Lukman saya tadi gitu Mas Lukman Oh Betul Mangelok loh ya Manuver Ide nya keren juga Mas Lukman Mas Lukman kita flashback ya Wish Waktu tahun 1700 Bos Ini Masehi nih bos Engga Flashback dikit aja Flashback Katanya sebelum jadi aktor sempet jadi sales asuransi Valid? Siapa tuh yang bilang? Bener ya? Gue udah nunjuk Gue udah nunjuk Mau lempar tau dia wapin Takut sama Takut sama Takut sama Intinya gue ngerasa Ah udah deh gue Perlu cari duit sendiri nih Bisa masih sama orang tua juga Berarti dari sales asuransi Kenapa tiba-tiba Putar haluan Ke pefilman Ya karena waktu itu cuacanya jelek di depan Oh putar haluan ya Oh iya bener-bener Putar haluan Udah kayak naik motor nih Ujar Ujar motor malik Bener Sebenernya gak langsung gitu bro Gue sempet ada kerja lagi di beberapa tempat Kan waktu itu film Indonesia juga lagi yang Gak jalan ya gitu kan Baru jalan lagi kan di akhir 90an ke 2000 kan Nah terus gue lagi kerja di satu tempat Tiba-tiba tuh gue diminta casting Seneng gak? Gue sebenernya antara seneng sama bingung sih Karena gue dulu kecil main film Abis itu gue lama gak main film Jadi gue gak kepikiran untuk main film lagi Itu film G Oh film G Dan ternyata gue suka Gitu Tapi masih kerjaan yang sales asuransi masih tetep? Udah Gue tinggalin dong bintang film Artis nih sekarang Iya Gantian dia yang di deketin sama sales asuransi Iya Bener juga loh Mas Radina juga sales asuransi? Gak Gak semua artis tuh dari sales asuransi bos Gak gitu Gak gitu Dia pikir semuanya dari sales asuransi kali Mas Radina sebelum acting ngapain mas? Tidur Tidur Kan sebelum take Iya Tidur Gak aja Gak tapi dulunya Apakah kepikiran cita-citanya jadi acting deh? Gak sih Karena cita-citanya jadi pilot Jadi pilot Udah coba? Udah coba Mau mencoba masuk sekolah penerbangan tapi karena gagal ya gak jadi Selamat datang di video selanjutnya 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 Bisa kamu mengulangi? Selamat datang di video selanjutnya Ditaruh di kerongkongan ini mikrofonnya Jadi keselek-kesek ya Tapi gagalnya karena apa mas Radina? Karena mahal Tapi emang mahal banget sih Iya emang mahal Kira-kira dulu kan gak boleh kacam mata Tingginya harus pempocona Gak itu semuanya aman Aku mata tinggi cukup Mata oke Tapi ya Harga gak oke Harga gak oke Orang punya jalan sendiri-sendiri Akhirnya Mas Radina jadi ketua FFI 2021-2023 Eh sebelahnya mantannya bro Ketua FFI 2018 sampai 2020 Ini contoh Contoh yang baik Dalam Dunia politik film Kenapa tuh? Akrap X sama next akrap Ini kan mantan Ini yang lagi menjabat Iya kan? Tapi jadi partisipasi juga Coba idahnya kebersamaan Enggak senggol-senggolan Ini mau ke mana nih? Kalau boleh tau nih Boleh diterjemahkan Politik Indonesia Biar kita mulai Gue suka nih Gitu ya Ya Emang harusnya akrap ya Ya akrap lah Gak boleh senggol-senggolan FFI 2023 Ya Membicara tentang piala cheater Ya Saya gak ngerti tolong dijelaskan lagi Bu Gue pikir sih ada lanjutan Naro si Biasanya kan gitu ya Lo jadi bikin malu Ini malah ada sih lo Fakta bro Orang kalo gak ngerti bilang gak ngerti Daripada suang ngerti salah Siapa yang nonton juga Apaan tuh? Iya Ajami Harja yang nonton Apaan bro? Aduh Bagus banget Jadi tema besar FFI tahun ini adalah Piala Citra Jadi kita mengembalikan lagi Setelah 2 tahun berjalan dengan tema yang berbeda Akhirnya kita kembali ke Citra sebagai sebuah marwah Yang perlu kita jaga bersama Karena biar bagaimanapun FFI adalah tentang juga Piala Citra Karena itulah penghargaan tertinggi Bagi insan film di Indonesia Yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya Untuk menjadi juga barometer Baik kemajuan maupun kemunduran sebenernya Untuk peta film Indonesia Jadi tema itu kita rasa paling tepat Di tahun terakhir kami semua Yang berada di komite ini Jadi kita kembali lagi ke Piala Citra itu sendiri Itu kalo menjadi komite itu Apakah dipilih atau mengajukan diri? Bisa mengajukan diri Bisa dipilih Kalo Mas Lukman bisa juga bayar Welcome to Indonesia Maaf bro di FFI gak bisa Gak bisa Mas Lukman kan lebih dulu Mas Lukman juga dipilih Mas Lukman juga dipilih Gak tau yang berikutnya Yang berikutnya kita gak tau Dipilih, memilih diri sendiri Atau mengajukan diri Gimana kita gak jadi Saya udah sering email gak pernah dibalas Saya mau jadi ketua Email lu masuk ke spam langsung Film lu kan cuma youtuber Bro, diem mulut lu jaga Gak usah dibahas Lanjut ya Kan lumas Main film mas Ada trailernya? Judulnya apa waktu itu? Youtuber Star Vision kan? Directornya siapa? Mas ikut gak? Lupa Oh my god Gimana mau dipercaya di industri video Kalau lo directornya lupa? Pantes aja Gimana sih? Terima kasih semua udah nonton episode kali ini Ini mencoreng perfilman Indonesia Ini mencoreng perfilman Indonesia Nah pas sama sutradara tuh parah banget Kita lagi ngomongin piala citra loh Barometer Barometer untuk perfilman Mamuk Sebenernya salah satu kenapa tema yang dipilih itu tuh Ingin memberikan satu awareness lagi buat generasi yang lebih muda Bahwa kita juga punya loh salah satu piala yang menjadi simbol Dari perfilman Indonesia sebagai sebuah penghargaan tertinggi Layaknya Oscar Oscar Kita punya citra Musik punya Ami Wars Aku gak tau nama pialanya ada apa enggak gitu Tapi ya sesuatu yang kayak gitu Simbol Simbol Oke simbol 3 bulan lalu Putri Marino tuh sempat ke Vineyard juga Dia kan sebagai duta FFV Duta FFV Kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit Katanya di FFV nanti ada kategori film Aktor dan aktris terbaik pilihan penonton Terfavorit 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 itu ya? Bukan terbaik ya? Terfavorit berarti siapa yang penonton suka Kita bisa nge-vote Top of Mind nya penonton Ya Jadi di tahun ini Sebenarnya kan adanya pilihan penonton ini untuk memeriahkan dan menyambut partisipasi publik Supaya mereka bisa ikut Jadi 3 kategori itu aktor, aktris, dan film favorit Pilihan penonton berdasarkan apa yang sudah dikurasi di awal Jadi pilihannya tetap ada dalam koridor FFV Oke Jadi ada 30 film yang sudah terpilih seleksi awal Mereka bisa vote dari 30 film mana yang paling jadi favorit Dan aktor siapa yang jadi favorit dan aktris siapa yang jadi favorit Kalau misalkan saya sudah tahu siapa-siapa cara nge-votenya ya Cara nge-votenya Gampang, tinggal masuk di laman website FFI Festivalfilm.id Tapi kita bisa vote sebanyak-banyaknya nggak? Nggak bisa Satu akun Oh satu doang Hanya bisa satu suara Tapi satu suara untuk film, aktor, dan aktris Ya Dan Kalian harus masukin dulu Sedikit data diri Karena kita menggunakan data itu Untuk pendataan penonton film Indonesia itu ada dimana aja petanya Data itu sangat penting Sangat penting Jadi sebenarnya bukan cuma buat Kita bikin seru-seruan kamu voting Tapi dari situ ada questionnaire yang harus mereka isi Berapa kali mereka nonton film Indonesia selama sebulan Mereka tinggal di daerah mana Usia berapa Supaya kita tahu Oh ternyata Bagian besar di usia ini Misalnya kelompok perempuan Oh menonton film sebulan sekian Misalnya atau apa Jadi kita punya data Dapat datanya Betanya jelas jadinya Kalau kita mau bergerak atau mau ngapain Ya kita udah tahu nih Ini kita punya data Kita santai dulu sejarah Santai dulu sabar Pamin saya jangan kemana-mana Nggak ada breaknya Nggak ada breaknya Nggak ada breaknya Kita aja yang break Iya Kayak Tapi ngikutin FFV nggak mano? Banget Yang tahun kemarin Coba Film terbaiknya siapa? Ia Aktor terbaiknya siapa? Aktor terbaik deh Aktor terbaik Iya Iya Si ini kan Akris terbaiknya Ayo.. Jep.. 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 Lora Basuki ya? Kita tanya dulu, mantan ketuanya tau nggak? Pasti tau, karena hadir Lu jangan gitu loh.. Gita tanyanya ke dia.. Lu tau nggak? Asal tebak aja.. Asal tebak aja.. Lora Basuki.. Lora Basuki.. Is.. luar biasa.. Salah.. Oke gapapa, move on aja sama pertanyaan berikutnya Cuma mau nanya aja Silahkan diminum dulu loh Iya.. iya.. Silahkan.. silahkan.. Pengap di setan Itu.. jauh.. Oh jauh ya.. Wah itu di tahun jaman.. Kapan? Quickie Express Buset loh.. Jauhin aja lagi.. Iya.. jauhin lagi.. Cetnya Din.. Cetnya Din.. Nah.. Ngomongin tuh film.. Iya.. Saya nonton banyak film.. Film.. Tapi waktu itu nggak diundang ke FFV.. Jadi saya kurang tau kali ya.. Iya.. 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 Coba kalau diundang ya.. Coba kalau diundang.. Coba.. undangannya ada kan buat teman lu? Ada.. Tapi kan nggak mau dateng.. Kan aku yang undang langsung waktu itu.. Nggak lagi.. Jadi dia nggak mau dateng? Nggak.. Aku udah bilang.. Dateng ya.. Siap kalau diundang.. Kan bahasanya gitu dong.. Terus kita ngapain disini? Ya itu juga.. Jangan kemana-mana.. Tenang.. Tenang.. Itu kan Marloh.. Aku belum.. Iya.. Haruskan lain.. Waktu itu aku bilang gitu mas.. Iya kan.. Karena.. Yang interview kan dia nih.. Asik banget waktu itu interviewnya.. One of the best.. Fake ternyata ya.. Terus ternyata.. Basah basi.. Basah basi.. Jadi aku udah ngundang langsung person ini.. Har.. Datengnya nanti.. Kapan.. Eh.. Gak apa-apa.. Tapi kan sibuk.. Enggak.. Bukan gitu.. Lu bisa keluar gak sekarang? Keluar gak? Keluar.. Tau.. Lu.. Sabar.. Bentar lagi keluar.. Maksudnya di buru-buru mau keluar.. Kita santai dulu.. Iya.. Soalnya biasa lu tau kan.. Kalo kayak.. Aktor-aktor tinggi.. Tinggi.. Enggak gua gak tinggi lu ngejek.. Wah.. Wah.. Lu mau gak main fisik.. Lu ngejek fisik lu.. Lucu.. Wah.. Sabar.. Tunggu.. Aktor-aktor tinggi.. Martabatnya.. Itu kan biasanya kayak.. Eh.. Ntar dateng ini ya.. Iya.. Takutnya basah basi.. Iya.. Kan gua kayak.. Gua dateng.. Mas Reza.. Siapa ya.. Padahal undangannya dikirim betul? Betul.. Berarti.. Kalo udah sampe dikirim tuh serius.. Nah.. Gak dilanjutin dari Folic.. Sumpah gua gak pernah dapet undangannya.. Sumpah.. Jadi tahun ini bisa dateng dong? Dateng.. Bener.. Udah salaman ya.. November tanggal 14.. Berarti hostnya red carpet.. Nah.. Bisa.. Bisa dong.. Bisa dong.. Belum ada kan.. Pas.. Pas.. Udah salaman ya.. Udah salaman.. Udah salaman.. Jangan sampe nanti gua di red carpet.. Kok bukan dia.. Iya.. Atau jangan sampe nanti pas kita nyampe di red carpet.. Harus diinterview sama dia.. Dia nanya.. Itu siapa.. Itu siapa.. Ntar tiba-tiba udah masuk.. Eh.. Siapa yang dateng.. Siapa yang dateng.. Ya ampun.. Itu barusan.. Joko Anwar masa lu gak? Oh lupa.. Astaga.. Rachel kan.. Dimana-mana bukannya kayak.. Eh kamu jadi host red carpet.. Oke.. Salaman.. Ya.. Bukan salaman dulu.. Udah gini.. Kamu jadi hostnya ya.. Kan agak pressure ya.. Saya gak boleh jadi kayak ikut aja gitu.. Ikut serta foto-foto.. Gak bisa.. Bisa ya Dek? Oke.. Saya mau ikut tapi mohon maaf saya gak bisa.. Curang banget.. Ya.. Ada kesibukan.. Emang tanggal berapa? Hah.. November.. Tanggal.. 14.. Orang malah pengaduk ugerahannya 13 ya.. Gak bisa kan.. Mohon maaf.. Mohon maaf.. Anjir.. Kalau kejuang sendirian aja.. Kalau kejuang sendirian aja.. Kalau kejuang sendirian aja.. Kita santai sejenak.. Iya santai sejenak doang.. Iya.. Masa segitu berat sih.. Gonder.. Santai loh.. Santai santai.. Pressure aja.. Iya.. Biasalah.. Pressure.. Ini pertanyaan untuk.. Mas Lukman dulu.. Iya.. Tawalan peran film yang paling aneh.. Yang pernah ditawarkan apa? Lu tau dulu.. Jamannya ada yang.. Siapa tuh.. Yang subur.. Yang subur.. Men.. Tiba-tiba gue ditawarin.. Hah.. Kenapa gue? Terus gue gak bilang iya.. Kan gue diemin aja.. Kan ditawarin.. Ngapain enggak lah.. Gitu.. Tiba-tiba.. Pengacaranya.. Cerewet di twitter.. Lukman Saardi.. Sudah bilang iya.. Menolak main film.. Siapa lo.. Gitu kan.. Gila.. Itu menurut gue paling aneh.. Yang subur.. Terus gue mau main film itu.. Bikin film itu.. Buat apa? Iya.. Kasarnya gimana sih lo.. Gue.. Muka aja masih sebel.. Nanti dibilang kayak.. Soalnya mukanya mirip yang subur.. Iya.. Subur.. Ini kan.. Emang muka gue mirip yang subur.. Gila lo.. Tapi ibaratnya kalo diterima.. Apakah.. Lo jangan ngomong pake ibarat deh.. Ngomongin aja udah males lo pake ibarat lagi.. Sebel.. Masih sebel.. Masih sebel.. Kalo Mas Reza waktu itu teranehnya apa mas? Banyak kalinya kalo teraneh ya.. Oh udah pernah kita bahas ya.. Udah pernah kita bahas.. Udah pernah kita bahas.. Dia belum pernah denger.. Salah satu aja.. Teraneh tapi yang udah mau diambil.. Yang aneh biasa ga diambil bro.. Iya.. Kayak yang subur.. Apa ya.. Akhirnya dilempal ke Mas Reza.. Iya.. Akhirnya reza gitu.. Terus gue ambil.. Iya.. Itu lucu sih.. Itu lucu lagi.. Gila.. Kalo yang paling aneh.. Ini.. Apa ya.. Yang ditolak.. Iya.. Yang ditolak gitu.. Kayaknya ga ada ya.. Oh mau-mau aja ya.. Oh iya.. Mau aneh orangnya.. Ya kayaknya belum ada apa ya.. Bahwa kemudian setelah ngambil agak nyesel ada.. Apa? Oh kalo kayak gitu ada.. Maksudnya bukan yang terlalu aneh.. Oh.. Kalo ada Mas Lukman.. Apa tuh.. Ya ga bisa disebut dong.. Jangan yang itu dong.. Gak jadi akan aja.. Misalnya bapak-bapak tua.. Ya gue waktu itu merangin dia nih.. Gue males banget jadinya.. Iya sih.. Gue gimana.. Cuma lu merangin dia.. Iya sih.. Udah jelek.. Kita beda baru dekade nih kan.. Gimana Mas Lukman merangin saya.. Gimana Mas Lukman merangin saya.. Waktu kecil lagi meranginnya.. Men.. Gue sama Reza tergantung kontrak.. Kebutuhannya ke apa bisa kita berubah.. CGI bisa jadi.. Profesional.. Badan bisa diganti badan orang.. Itu.. Keren dah.. Ngomongin soal CGI itu kan berarti sebuah.. Sebuah teknologi baru ya.. Di perfilman Indonesia yang dulunya ga ada.. Boleh kasih tau ga perbedaan.. Pada jaman dahulu.. Kalian awal-awal.. Perfilman.. Perfilman ke sekarang.. Mulai dari segi.. Pemilihan.. Apa.. Aktor atau aktris.. Dari segi film.. Dari segi teknis.. Dari segi 3.. Aku mau menghatiin.. Boleh diceritain.. Perbedaannya.. Kita ga pernah tau waktu jaman dulu kan.. Orde lama gimana tuh.. Film-filmnya.. Bukan gitu.. Maksudnya lebih susah dan gampang mana.. Oh iya.. Kayaknya kalo lebih susah dan gampang mana.. Ga ada ya.. Semua jaman punya tantangannya sendiri.. Masalah.. Perbedaannya tuh paling signifikan sebenernya di teknologi aja.. Kalo menurut gue.. Kayak dulu.. Kita selesai syuting film itu.. Masuk lagi proses dubbing.. Dulu dubbing juga.. Dulu dubbing.. Dulu dubbing.. Kalo dulu kan pake film nih.. Celluloid.. Dulu saya syuting.. Diedit dulu.. Eh filmnya dicuci dulu.. Diedit.. Berapa lama.. Sampai si pemainnya dapet calling-an lagi untuk dubbing.. Dan dubbing pada saat itu teknologinya belum kayak sekarang.. Jadi bener lo.. Di depan lo layar gede gitu.. Kita dalam studio.. Ya bener-bener harus pas.. Kalo sekarang kan dengan teknologi yang ada.. Bisa digeser.. Yang penting intonasi dan.. Ininya sama gitu kan.. Itu yang menurut gue cukup signifikan gitu.. Sisanya sih menurut gue.. Prosesnya sama aja.. Sama aja.. Bedanya dulu kita kalo promo.. Belum bisa ke Vineyard.. Atau Falling.. Kalo sekarang ada Marlo.. Ada Marco.. Kita bisa ngobrol disini.. Yang ngobrolannya.. Kadang-kadang lompat-lompat seru kan.. Ya betul kan.. Kadang-kadang juga yang.. Yang pembawacaranya juga gak ngerti.. Misalnya gitu.. Jadi seru gitu loh.. Bedanya tuh gitu.. Lebih bebas ngomong gitu.. Ngomong gitu kayak.. Di dunia dalam berita.. TVRI.. Selamat malam.. Saya sambas.. Gitu kan.. Iya.. Ini kayaknya kita di roasting.. Enggak.. Enggak.. Aku gak jago roasting.. Opini.. Iya kan.. Negara bebas beropini kan.. Nah katanya.. Gimana kalo kita ke pertanyaan selanjutnya aja ya.. Ya oke.. Nih.. Oke.. Kan kalo tadi kan.. Tawalan-tawalan yang paling aneh.. Kalo yang paling berkesan.. Dan kayak.. Kalo ada sequel.. Gua mau.. Kalo ada film ini lagi lanjutan.. Gua mau.. Youtuber 2 sih.. Mending diem dulu.. Enggak.. Gua yakin mereka juga gak pernah denger film itu.. Siapa bilang.. Eh.. Gua tau bahkan Marlo ya.. Produsernya itu siapa? Itu diproduksi oleh rumah produksi.. Mana kan gua sebutin.. Lu aja gak inget.. Direkturnya siapa aja lu gak inget.. Eh.. Gimana.. Gila lu keluar lu.. Kalo lu gua ngomornya.. Enggak.. Enggak.. Satu darah kita lu bela dong.. Siapa lawan mainnya waktu itu? Lawan mainnya.. Itu.. Eza.. Youtuber juga.. Youtuber juga.. Jofi.. Jofi.. Yang Lex.. Yang Lex.. Yang Lex ya gak ada nih.. Gak tau lagi dia ragu.. Lupa banget lupa banget.. Gua bingung ya kan mau syuting apa itu.. Syutingnya sama setan.. Film apa Mas? Film apa? Ya kalo Mas Lukman.. Film paling paling.. Gua sebenernya gini sih.. Gua gak bisa ngomong.. It's a sequel.. Tapi kan kita kadang-kadang main film tuh punya kepuasan gitu.. Saat kita masuk produksi ya.. Dari level persiapan produksi.. Kita tau konsepnya kayak apa.. Terus akhirnya dijalanin di produksi.. Sampai filmnya jadi.. Pastinya ada hal yang.. Kita merasa.. Wah.. Gua feel so blessed nih ada di film ini.. Gua kuas gitu ya.. Gua kuas gitu ya.. Gua kuas gitu ya.. Ya di satu sisi pasti kita.. Sebagai manusia ada rasa-rasa yang gak puas juga.. Cuman maksud gue.. Banyak sih.. Kalo buat gua tuh film-film yang.. Gua ngerasa seperti itu cukup banyak gitu.. Penyenangkan.. Dan yang paling penting buat gua adalah.. Kepuasannya adalah bukan masalah.. Begitu liat filmnya.. Wah bagus.. Tapi.. Sebenernya prosesnya.. Itu prosesnya tuh menarik banget.. Bukan hanya kayak gimana-gimana gitu.. Tapi lu.. Akhirnya banyak hal yang lu belajar gitu.. Bukan hanya soal lu as an actor.. Tapi.. Sebagai manusia tentang hidup dengan apa.. Juga lu banyak belajar dari sebuah proses film.. Itu yang paling gua rasain.. Kayak gitu sih.. Kadang-kadang di lokasi kita mendapatkan.. Sebuah produksi yang.. Baik dari segi jam kerjanya.. Kemudian.. Skala produksinya.. Terus tiba-tiba gimana apresiasi.. Dari orang-orang di dalamnya yang bekerja sama-sama kita.. Dan.. Rasa saling mengharganya itu gede.. Apapun judul filmnya.. Itu menjadi pengalaman yang sangat berarti.. Bahkan ketika filmnya.. Hasil akhirnya misalnya orang akan bilang.. Atau.. Biasa aja misalnya gitu.. Atau apapun.. Tapi ketika prosesnya itu.. Sangat berarti.. Kita tetap punya kesan.. Begitu.. Oke.. Untuk Mas Lukman.. Waktu yang film youtuber.. Gimana prosesnya.. Prosesnya.. Cepet.. Reading berapa lama waktu itu ya.. Marlo ya.. Tiga harian.. Saya tiga hari langsung di sana.. Baju juga gak seberapa.. Ya kan waktu itu saya kena tipu.. Aduh.. Ngaco deh itu.. Nggak salah saya.. Bukan film yang ngaco.. Sayanya.. Iya.. Nggak baca.. Ininya ya.. Kejanjian.. Bukan.. Karena pilihannya ada di lu kan.. Iya betul.. Lu yang memilih kan.. Scam.. Scam.. Bisa boleh nonton video-video gitu gak sih.. Boleh nonton.. Udah lama sih.. Tapi kan baru ngerti sekarang.. Boleh gue nonton ini sekarang gak sih.. Oke.. Gua Mas Lukman dan Mas Reza.. Kalau disuruh sebutkan satu film.. Yang menginspirasi kalian.. Saat memerankannya benar menginspirasi.. Atau mengubah pandangan hidup.. Oh.. Film yang kita perankan? Iya.. I would say.. I think.. Aku akan pilih.. Cokro Aminoto kali ya.. Cokro Aminoto.. Kalau yang mengubah pandangan hidup ya.. Seberapa impactful itu perubahannya itu Mas? Impactful dalam arti kata bahwa.. Film itu secara.. Personal.. Aku menganggap.. Banyak belajar tentang.. Apa artinya kita bergerak terus.. Jadi.. Membuat lompatan-lompatan terus dalam hidup.. Dan berani mengambil resiko gitu.. Nah aku banyak belajar juga dari.. Film itu.. Jawaban-jawabannya kalian ya.. Mas Lukman? Gua lagi mikir juga sebenernya.. Oh banyak Mas Lukman.. Tokoh apa.. Tapi.. Menurut gua ya.. Sebenernya menarik sih gini.. Mungkin ini bukan film panjang ya.. Cuman memang dia.. Ada beberapa film di dalamnya.. Itu gua merasa.. Ada sebuah.. Apa ya.. Pandangan hidup yang.. Baru tuh di film.. Recto Verso.. Malaikat juga tau.. Recto Verso.. Gua ngeliat gini.. Sudut pandang.. Oke kita punya manusia.. 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 Di labelin dengan.. Ini normal.. Ini ngalamin ini.. Ini ngalamin itu.. Dan gua kan disitu memerankan.. Karakter yang autism gitu.. Bahwa selama ini.. Orang banyak banget.. Naruh label-label.. Bahwa dia autism deh.. Ini apa.. Bahkan jadi bercandaan.. Bahkan jadi bercandaan.. Tapi di level itu.. Pada saat gua.. Kan orang aslinya memang ada.. Dan gua dateng.. Gua ketemu.. Gua merasa.. Kaya.. 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 Ketusuk aja gitu.. Kaya kesodok.. Gua selama ini juga.. Mungkin bagian dari orang-orang itu.. Pada saat gua melihat dia.. Sebenernya ini manusia yang.. Normal.. Kaya kita biasa gitu.. Bahkan dia paham kok.. Soal ini.. Soal itu.. Cuman memang.. Mungkin ada sesuatu yang berbeda.. Jadi menurut gua.. Akhirnya gua melihat bahwa.. Manusia itu.. Semua manusia itu.. Punya keunikannya masing-masing.. Gitu loh.. Itu yang gua liat banget gitu.. Yang akhirnya.. Mereflex gua juga.. Bagaimana gua mendidik anak-anak gua.. Tentang.. Keunikan tiap manusia itu.. Itu sih menurut gua.. Uniknya Marlo.. Marlo.. Semuanya unik.. Kan lu unik kan.. Unik.. Kumis tapi.. Tipis tapi melinting.. Itu kan unik.. Tadi gua pikir disininya kumis.. Ternyata itu tindik.. Gua pikir tadi itu kumis.. Gua pikir kaya bulu tumbuh gini.. Gaknya gua rasa.. Bulu tumbuh gini keluar.. Gua pikir bulu tumbuh keluar gitu.. Keunik juga ya.. Ada orang kaya gini.. Tadi gua pikirnya gitu tuh.. Apa lagi ya.. Tambahin lagi.. Mau bantu mungkin.. Mau bantu.. Gak.. Saya seneng sekali ya.. Iya keunikan.. Keunikan.. Karena.. Marlo di roasting kali ini.. Tapi gini.. Dalam.. Dalam hidup.. Eh.. Saya boleh nanya gak? Silahkan.. Dalam hidup sepanjang.. Karir.. Parfilmer.. Gak panggil.. Kalimatnya gimana ya gua.. Sorry.. Sorry.. Di otak gua tuh udah ada kalimat bagus.. Cuma.. Aduh.. I'm so sorry.. Sorry Marco.. Gini.. Eh gimana.. Sebentar.. Udah nemu belum? Di otak udah.. Dalam.. Gua pengen bantu tapi gua gak tau kalo lo mau ngomong apa.. Gampangnya gini.. Kan.. Sampai.. Sepanjang.. Sepanjang.. Sepanjang karir berfilman.. Sebentar.. Oke.. Sepanjang.. Sepanjang jalan tol.. Gak gak.. Sepanjang karir berfilm.. Di film.. Sepanjang karir berfilm.. Ada gak.. Satu film yang ngebuat.. Nama kalian itu dikenal.. Oh oke.. Gitu.. Gitu maksudnya ya.. Simpel ya.. Simpel ya.. Simpel ya.. Gitu.. Gitu.. Film yang bikin lo dikenal apa sih.. Iya.. 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 Kalimatnya di otaknya.. Uff.. Took a lot of energy to say that.. Iya.. Oke.. Film.. Ya.. Kalo.. Aku sih.. Mungkin.. Rabiby Ainun kali ya.. Itu yang bikin.. Namanya.. Ya maksudnya.. Filmnya.. Cukup.. Populer pada waktu itu.. Sehingga ya otomatis nama pemainnya kebawah gitu.. Iya.. Jadi mungkin.. Di publik jadi lebih dikenal gitu.. Dikenal gitu.. Ya.. Masulman.. Ainun Habibie juga.. Gak.. Di balik.. Habibie Ainun.. Ainun Habibie.. Ya.. Itu sequel.. Apa ya gue.. Ya.. Gue kan.. Maksudnya.. Kalo ngeliat dari prosesnya ya.. Maksudnya perjalanan gue mulai dari film Gi.. Terus lagi berbagi suami.. Sembilan Naga.. Mungkin.. Gue ngerasanya di.. Berbagi suami kayaknya.. Itu yang bikin bumi.. Iya.. Karena banyak banget gitu.. Maksudnya kan.. Oke gue main di Gi.. Gitu kan.. Pertama kali gue lagi muncul di film.. Habis itu gue Sembilan Naga.. Habis itu berbagi suami dengan karakter yang nyelene banget gitu.. Mungkin itu jadi bagian akhirnya.. Banyak juga sih yang komen-komen soal itu.. P.O.V berbeda gitu.. Terus kayak.. Mungkin kayak gitu.. Cocok nih gitu.. Malaminnya.. Gitu lho.. Kalo lu? Gue.. Selain youtuber.. Modus kali ya.. Saya pernah main 2 film.. Mendo film.. Modus juga aku tau film Modus.. Gue tau film itu.. Mampus lu.. Kamu ingat yang dia director? Tidak.. Gila.. Gak ingat sendiri.. Berarti deh ingetin gue ya.. Kalo misalnya.. Misalnya 1 day.. Gua mungkin menyutradarai.. Siapa tau ada kesempatan.. Terus gue ingin pemainnya Marlo.. Ya.. Please lo ingetin Marlo.. 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 Sutradaranya Reza ya.. Reza.. Gitu ya dek.. Ingetin ya.. Thank you.. Atau ingetin bapaknya.. Itu kayaknya lebih.. Lebih dapet tuh.. Lebih dapet kayaknya.. Gitu.. Karena bapaknya aja.. Ingat minimal.. Iya kan.. Nama gua gitu.. Masih ingat.. Ingat-ingat.. Gua ingat sebenernya.. Cuman keren.. Keren.. Fajar Bustomi waktu itu.. Modus.. Fajar.. Coba di cek deh.. Bener gak di Google.. Ingat.. Mas Fajar soalnya.. Gua ingat.. Mas Fajar.. Peran saya jangan gini-gini amat sih.. Sering buat ngomong gitu.. Emang kenapa lo? Emangnya gua mau nanya.. Kok apa yang gini-gini amat tuh gimana itu? Iya.. Engga suka di film apa gimana? Kan lo yang milih akhirnya main di film itu.. Iya kenapa? Apa.. Oh udah gak ada banyak waktu lagi kita buat ngomongin film ini.. Sorry banget ya.. Apa.. Apa.. Reading kalian berdua? Engga ada.. Kita yang reading.. Kita yang reading.. Kita yang reading.. Reading.. Kita reading.. Tapi balik lagi ke FFI.. FFI.. Sekian banyak kategori di FFI.. Udah apa lo? Kenapa gak ada kategori film series? Hah? Film series.. Oke.. Nanti pasti Mas Lupa akan nambahin.. Tapi aku jauh dulu ya.. Iya gak apa-apa.. Kalau kenapa di FFI tahun ini tidak ada film series yang masuk.. Karena sebenarnya FFI itu punya sejarahnya sendiri.. Lewat Piala Vidya yang dulu mengapresiasi produk sinetron.. Iya.. Jadi produk-produk yang ada di TV.. Dari sinetron kemudian Piala Vidya agak beralih lagi.. Mungkin karena perkembangan kualitas.. Saya juga gak paham.. Mungkin.. Tiba-tiba Piala Vidya waktu itu hadir lagi.. Dengan segala pertimbangannya.. Memberikan penghargaan kepada FTV.. Oke.. Sempat tuh ada masa itu.. Akhirnya sampai tidak ada lagi.. Jadi kalau sekarang.. Sebenarnya adalah waktu yang paling tepat.. Untuk merespon kembali.. Tumbuhnya seri-seri berkualitas di Indonesia.. Lewat Piala Vidya lagi hadir.. Tapi Piala Vidya.. Kalau digabung sama FFI.. Kan anggarannya besar.. Betul.. Nah.. Kita belum punya cukup anggaran.. Karena melaksanakan FFI aja.. Anggarannya.. Susar.. Dan susah nyari duitnya.. Jadi kalau nambahin Piala Vidya.. Di tahun ini.. Juga berat.. Gitu.. Tapi udah ada.. Udah merasakan ya.. Hahaha.. Oh.. 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 Ya.. Ya.. Terlepas dari bahwa kita punya.. Punya hati gitu.. Punya.. Punya.. Untuk mendengarkan FFI gitu.. Itu bagian dari yang kita merasa bahwa.. Kalau gue mikirnya gini.. Apa sih yang gue bisa lakukan buat film Indonesia.. Yang udah begitu banyak kasih buat gue gitu.. Tapi terlepas dari itu.. Memang kita.. Masih struggling.. Untuk ngomongin tentang pendanaan.. Atau gimana.. Kan pendanaannya itu sendiri kan memang.. Di plotnya tetap dari pemerintah.. Kalau kita ngomong pemerintah kan.. Lu gak bisa juga lah.. Langsung jor-joran.. Yang dipikirin pemerintah juga banyak gitu.. Kan itu juga.. Ada diskusi-diskusi banyak lah.. Termasuk juga yang mengenai tadi Piala Vidya.. Menurut gue sih memang Piala Vidya itu.. Harusnya bisa diadain lagi ya.. Ya.. Tapi mungkin in the level.. Kita gak bisa jadiin satu.. Menurut gue ya.. Jadiin satu dalam ke satu komita.. Komite gitu.. Lu harus.. Ada kita ngobrolin lagi Piala Vidya.. Karena buat gue juga penting itu.. Ya kan.. Tinggal pilihan aja.. Kenapa sih gak dijadiin satu sama FFI.. Kita tuh mesti fokus gitu.. Dalam satu hal gitu.. Misalnya FFI.. Piala Citra ya.. Khusus dengan sejarahnya udah disitu.. Nanti mau ada Vidya.. Ya fokus ke situ.. Jangan dicampur-campur.. Kan kalau di Amerika pun gitu.. Ada Oscar.. Ada Tony Award.. Emmy Award.. Ada Oscar.. Ada Grammy.. Gue udah kayak.. Jangan ketawa.. Ini gue gak tahan.. Mas.. Mas lagi ngeliatin lo.. Lo ngomong Grammy.. Dia bohong muka.. Kan mirip kan.. Grammy.. Emmy.. Terus gue ngeliat lo.. Lo ketawa lagi.. Soalnya lo polos banget.. Dan kayak.. Ya kayak Jeremy.. Aduh.. Gimana dong ini.. Ma gue merah banget nih.. Maaf.. 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 Perpialaan.. Tapi misalkan nanti akhirnya ada lagi sih.. Piala Vidya.. Apakah akan dibawa FFI.. Atau dibawa BPI.. Atau dia akan berdiri sendiri.. Ya harusnya dibawa BPI.. Karena dia yang punya.. Bidang festival dalam negeri.. Ya tentu.. Itu domennya BPI untuk mengutuskan.. Tapi berarti FFI dan Vidya untuk sementara dipisah dulu.. Ya sebaiknya tim kerjanya ya.. Komite kerjanya berbeda.. Karena akan terlalu banyak.. Misalnya gini nih.. Ada payungnya misalnya Festival Film Indonesia.. Tapi di bawahnya ada Komite Citra.. Komite Piala Vidya.. Oh gitu.. Kan itu bagian dari Festival Indonesia juga.. Oke.. Semoga ada ya.. Amin.. Semoga nanti main series juga ya.. Amin.. Youtuber The Sequel.. Stop.. Balik lagi ke situ.. Udah mas.. Udah.. Udah.. Udah mau ngomong.. Iya.. Orang kita lagi ngomong.. Ya.. Lu mancing-mancing.. Oke.. Waktu kita udah habis.. Jadi.. Iya betul.. Iya kan.. Ya gue cuma ha-ha doang.. Kayaknya masih banyak pertanyaan.. Udah habis.. Ya udah habis.. Pertanyaan terakhir.. Oke.. Boleh dispil gak.. Next project kalian yang udah bisa dispil? Spil.. 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 Ya.. Kalau gue.. Berhubung gue udah presscon.. Udah.. Maksudnya udah ada di.. Udah di mention.. Next project gue nih.. Gue lagi mau shooting.. Velong Girl & Fede.. Oh iya.. Si Leo ya.. Si Leo ya.. Yang mengenalkan.. Iya.. Cuman gue di posisinya.. Sutradara.. Dara.. Uh.. Loh.. Loh.. Gue.. Kan bukan yang itu.. Kan bukan yang itu.. Oh iya.. Sorry.. Sorry.. Lupa.. Mau diajak? Engga.. Aku akhirnya tau.. Sutradara film gue hari ini siapa.. Mas Lukman.. Satu pertanyaan dari saya.. Saya belum jawab.. Iya.. Katanya lo mau spil.. Tapi.. Iya.. Spil.. 24 jam bersama Gaspar.. 24 jam bersama Gaspar.. 24 jam bersama Gaspar.. Gaspar siapa.. Gak tau siapa.. Gue udah tau.. Gue udah tau.. Pasir tanya.. Gaspar tuh siapa.. Nanyain gini lagi.. Gaspar siapa.. Kecil.. Jadi antara tadi gue udah siap mau nengok sini.. Sama sebelumnya dia mengantifikasi.. Jangan sampe mungkin gue nengok sini dulu.. Terus siap ngomong.. Tapi.. Keburu.. Masaknya saya coba tanya sama lo.. Emang tau dia? Ya gak tau.. Makanya itu.. Nanti kita cari tau.. Ya.. Jadi Gaspar itu nama karakter aja.. Bukan kayak orang terkenal.. Siapa gitu.. Pasti mikirnya gitu ya? Iya.. Oh iya bukan.. Gak lama aja bersama Gaspar.. Gaspar.. Gak.. Dia nanya ke gue seakan.. Gue tau siapa.. Iya.. Jadi.. Ini kok iapas gitu.. Aku lagi nengok dia lagi.. Kecil... Soalnya kan siapa tau kan.. Kameranya disini.. Gue masih bisa tanya Marlo.. Masih kan lo mikir.. Kamera masih ke.. Masa ya.. Masa ya.. Masa ya.. Gaspard.. Toko sejarah siapa? Siapa nih Jajang.. Jangan sampe gue gak tau.. Siapa gitu kan.. Oke.. Gaspar itu sebuah karakter.. Kita mau cari tau nanti.. Betul.. Kapan film nya mas? Mas, belum tau kapan tayangnya. Tapi mau dibawa ke busan. Ya, filmnya akan tayang di busan dulu. Di Korea dulu, bahkan premier di sana. Baru ke Indonesia. Oh ya, pasti. 24 jam. Lo tau ga sutradaranya siapa? Ya. Kalau dia bikin film apa? Sebelum, Gaspar? Belum. Apa mas sebelumnya? Filmnya masuk mana? Jadi parah banget kalo gak tau. Beda lingkungan aja, beda circle. Boleh undang idol-idol lagi aja. Ya lebih seru ya. Ya lebih seru aja. Gak udah jawab, kita tanya aja. Ya bener. Emang sebenernya tugasnya gitu. Tapi kan gak seru kalo cuma tanya doang. Seru sih sebenernya. Gak seru kalo ditanya ya? Ya. Tapi satu pertanyaan dari Ma Yorah. Satu lagi dari Ma Yorah. Satu lagi nih. Kalau misalnya, masing-masing Mas Reda sama Mas Lukman itu, pernah kepikiran gak kapan akan pensiun dari perfilman? Oh kayaknya udah deh. Saatnya santai. Kalau sudah tidak bernafas lagi. Idem. Sama. Gue selalu bilang bahwa ya udah pensiunnya kalo Tuhan udah panggil dengan nafas lagi ya. Kalian banget. Kalian banget. Satu lagi pertanyaan tadi. Satu lagi terus. Dari tadi dua lagi dong harusnya. Sebenernya ya. Di interview ini yang menarik ya teman-teman semua. Antara dua kubu ini. Yang bentar lagi mungkin mendaftarkan diri. Adalah kubu yang di sebelah kiri saya ini aktif. Tapi yang di sebelah kiri ini sebenarnya aktif. Tapi aktif ingin, yuk udah. Ayo buru selesai. Jangan lamba lagi pertanyaannya. Satu lagi. Udah deh masuk game aja deh masuk game aja gitu. Satu lagi itu akhir. Games? Nandi. Satu lagi. Apakah ada mimpi selain film-filman yang pengen banget dirai tapi belum kesampean? Mimpi ya? Mas Lukman dulu mungkin. Kenapa gue dulu? Karena Mas Lukman yang paling deket sama gue. Mimpi gue tuh banyak di film. Jadi gue suka pusing kadang-kadang. Ya, tentu saja dalam hidup lu ada bisnis gitu ya. Tapi ada mungkin mimpi-mimpi besar gue tuh kebanyakan memang semua tentang film. Jadi gue juga bingung kalo yang ditanya di luar film gitu. Ya maksud gue misalnya gini kalo lu ngomong tentang gue tuh pengen ngeliat industri film kita tuh ekosistemnya semakin baik gitu. Dalam arti kata banyak hal gitu. Tadi Reza udah sempet mention jam kerja apresiasi terhadap orang-orang yang bersama-sama bekerja. Bagaimana mereka orang-orang film ini punya kesejahteraan in the level yang misalnya bukan ngomong pada saat kerja aja gue bisa dapet duit. Or whatever. Tapi dia punya program kesejahteraan gitu yang berkelanjutan. Yang berkelanjutan menurut gue itu penting. Karena kan levelnya orang film itu kan ga ada di level berbeda-beda gitu. Maksudnya kalo kita lihat ini yang kadang-kadang jadi apa ya concern gue adalah bahwa kita misalnya, Kita ngomong secara teknis aja di dalam sebuah film itu kan ada yang namanya pembantu umum. Pembantu umum itu udah salah satu yang paling, gue tuh cukup repot kerjanya. Krusial. Kalo ga ada mereka siapa yang bikin kopi apa. Tapi siapa yang bisa menjamin masa depannya dia nih untuk kedepannya gitu. Kesejahteraannya dia. Ya segala macem. Orang-orang yang harus diapresiasi. Ya lebih kesitu sih. Gue, I don't know gitu. Gue bisa bikin apa. Gue belum tau gitu. Tapi itu salah satu yang gue rasakan perlu gitu. More or less aku mimpinya hampir sama sih. Mas Tukman. Sebenernya salah satu mimpi terbesarnya adalah Mudah-mudahan kita di Indonesia itu bisa punya satu regulasi untuk orang film. Tentang proteksi kerja. Perlindungan kerja gitu ya. Dan kesejahteraan kerja. Jadi artinya pekerja-pekerja film kita tuh bisa sustain dengan karena ada sistem dan regulasi yang mengatur tentang itu. Jadi bukan terserah produsernya. Bukan terserah orangnya langsung. Tapi memang itu ada dalam sebuah sistem. Jadi mau ga mau itu kalo diikutin ya lo participating in something good. Ga cuma nunggu calling-an doang. Itu kan ga tau kapan tuh dipanggil. Walaupun penting. Walaupun mending. Kalo ga ada calling-an juga. Iya. Gimana nih dapur kan? Gimana bro? Gimana bro? Saya langsung minta maaf nih. Ah kamu nih. Gimana? Berarti emang mimpinya dari film untuk film aja gak? Seperti halnya festival film Indonesia untuk Piala Citra. Yes. Keren. Penutup yang keren sekali. Malah mau nanya? Enggak ada. Saya mau main game. Kalo boleh sih. Udah ga mau nanya. Saya udah ga mau nanya. Ntar keren ke saya lagi. Ya udah. Mas Lukman atau Mas Reza ada satu, dua, tiga, empat kata terakhir? Ajak teman-teman untuk nonton. Oke buat teman-teman semua di luar sana, jangan lupa saksikan Malam Anugrah Festival Film Indonesia tanggal 14 November dan pengumuman nominasi di tanggal 14 Oktober. Dimana? Ditunggu aja di Instagramnya festival film Indonesia. Yes. Keren. Udah cukup dari Reza itu. Satu pertanyaan, film favorit? Film favorit saya sejauh ini kalo dibilang sih... Indonesia ya? Dari tahun? Terserah. Film Indonesia favorit. Sebenernya ini lagi pengalian dia untuk mikir dulu tuh dari tahun. Ya karena banyak banget film Indonesia yang... Film Indonesia favorit. Malo. Kalo favorit tuh biasanya cepet. Kan favorit, top of mind. Bullshit banget. Ada apa dengan cinta? Aman ya. Cinta yang T nya dikutip. Ya, cinta yang T nya dikutip. Itu tentang beda agama. Oh, pribadi ya? Engga, iya sih. Saya boleh pilih my heart gak? Loh, kan tadi udah dikutip. Karena if you love somebody, can we be be strong? I will find a way that you will come. Lu boleh diem gak ini sama lu? Gua bantuin. Idu lah. Oke, terimakasih teman-teman. Tepuk tangan sekali lagi untuk... Reza Albiad. That's Mas Lukman. Woo! Mas Reza film favoritnya apa? Tadi kan dia mau main game. Gue ada temputan. Gue ada temputan. Kalo film favorit tuh harus top of mind, Mas. Cetnya, Din. Di balik. Cetnya. Mas Lukman? Ibu Unda. Ibu Unda. Ibu Unda. Filmnya Teguh Karya. Aduh, belum nonton lagi. Itu keren banget. Tante Tuti Indra Malun mainin. Sebagai tokoh ibu. Masa lu nanya gue gak tau. Oke, pake kan youtuber. Gimanapun film itu ada dan di report ya. Terima kasih. Halo, saya Lukman Sardi. Halo, saya Reza Rahadian. Dan jangan lupa. Like, comment, and share. Yes, subscribe juga di channelnya. Youtubenya Volix. Dan tonton episode-episode lain dari Viniar.